Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Halo, apa kabar? Nopakaribai ini? Ketemu lagi, lagi-lagi ketemu bersama dengan saya Alim Talamoa yang akan menemani Anda, jadi teman Anda untuk saling sharing-sharing informasi baik itu lokal, nasional, maupun manca negara. Nah, teman-teman, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat diapresiasi oleh negara lain karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang menarik dari segi struktur kata maupun pengucapannya. Tentunya dengan mereka menguasai bahasa Indonesia, tentunya negara-negara lain tersebut dapat memahami kondisi sosial, ekonomi, sampai dengan sistem politik yang ada. Nah, menurut sebagian warga negara tersebut, ada sesuatu yang berbeda dengan Indonesia yang mereka ingin ketahui lebih dalam lagi nih, kira-kira apa itu ya. Mereka juga tertarik ya dengan kondisi sosial, alam, dan kebudayaan yang menurut mereka menarik untuk diamati. Nah, kali ini kita akan merangkum universitas di luar negeri dengan program mata kuliah bahasa Indonesia yang mereka terapkan kepada mahasiswanya, kira-kira apa saja. Yang pertama kita punya Tokyo University of Foreign Studies di Jepang. Di mana Tokyo University of Foreign Studies selama ini terkenal sebagai pusat kajian internasional, penelitian dan pertukaran dosen sedunia ya. Di mana bahasa Indonesia sendiri termasuk dalam program studi Asia Tenggara bersama dengan tujuh negara lainnya. Dan untuk kalian ketahui ya teman-teman, tidak banyak mahasiswa yang bisa diterima belajar bahasa Indonesia di kampus ini. Di dalam Tokyo University of Foreign Studies, hanya akan menerima 18 mahasiswa saja. Mulai dari dasar menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi, harus berkompetisi ya untuk bisa masuk ke situ. Selanjutnya kita punya University Shorten, Queensland, Australia. Nah, teman-teman di kampus ini bahasa Indonesia dipelajari secara menyeluruh lebih dalam dalam program Bachelor of Arts. Nah, bagi mahasiswa yang mengambil jurusan ini, maka mereka akan belajar mengenai banyak hal ya mengenai Indonesia. Melalui majalah dan juga literatur populer lainnya ya. Siapapun bisa masuk jurusan ini beda dengan yang sebelumnya, meskipun tidak lancar dalam berbahasa Indonesia. Karena mereka semua akan belajar dari bahasa dengan baik dan benar. Dan tentunya bahasa Indonesia di Australia itu menjadi bahasa yang terpopuler keempat di Australia. Weee! Nah, kali ini kita ke Universitas Nasional Taras Sheshenko, Kiev, Ukraina. Semoga betul ya pengucapannya. Dimana bahasa Indonesia sendiri merupakan program studi yang dibuka oleh M.S.Piloji dari Taras Sheshenko National University of Kiev. Yang saat pembukaan jurusannya satu ini sangat didukung secara penuh oleh kedutaan Indonesia di Ukraina. Salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia adalah dengan membuka pusat kajian bahasa Indonesia. Mahasiswa juga berkesempatan untuk mengikuti darmasiswa program beasiswa yang digelar pemerintah Indonesia untuk para mahasiswa asik. Salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia adalah dengan membuka pusat kajian bahasa Indonesia. Nah, mahasiswa juga berkesempatan untuk mengikuti darmasiswa program beasiswa yang digelar pemerintah Indonesia untuk para mahasiswa asik. Selanjutnya kita punya Universiti Hankook Kajian Luar Negeri Korea Selatan. Wah, dimana salah satu kampus terbaik di Korea Selatan, Hankook University of Foreign Studies yang berdiri sejak tahun 1945 ini membuka jurusan yang khusus belajar bahasa Indonesia. Di Korea Selatan, negara yang kini menjadi pusat perhatian para mahasiswa Indonesia dan seluruh dunia pastinya, karena budaya K-pop dan selera dramanya yang luar biasa, milet warganya terhadap bahasa Indonesia juga menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia ini telah diterima di Korea Selatan. Nah, sebagai bentuk apresiasi Universiti setiap tahunnya, pihak KBRI Seoul, Korea Selatan, mengadakan lomba pidato menggunakan bahasa Indonesia khusus bagi masyarakat Korea Selatan. Antusiasme mereka cukup tinggi nih teman-teman dalam mengikuti lomba tahunan di Korea Selatan tersebut. Nah, dari Korea Selatan kita jalan-jalan ke Vietnam ya, di mana ada Universiti Hongbang di Vietnam. Menurut seorang diplomat Indonesia, pemerintah kota Ho Chi Minh secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh pada bulan Desember 2007. Nah, oleh karena itu bahasa Indonesia juga menjadi salah satu mata kuliah yang diprogramkan di universitas di Vietnam. Nah, teman-teman itulah terangkuman kita. Ada lima kampus yang ada di dunia yang menerapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu kurikulumnya di versi kami ya. Tapi sebenarnya ada beberapa negara-negara lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia, mulai dari negara Kanada, dan juga ada apa lagi ya, dari Hawaii, dan juga ada beberapa negara-negara lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi yang lima teratas menggunakan bahasa Indonesia ini adalah yang sudah kami sampaikan tadi. Bahkan di Malaysia Timur katanya sudah mulai marah menggunakan bahasa Indonesia, dan mereka sangat suka sekali menyaksikan film-film dan juga sinetron-sinetron dan program-program TV yang ada di Indonesia. Nah, itu dia informasi yang kami berikan untuk Anda, versi dari kami. Kalau ada informasi tambahan lagi, kami tunggu komentarnya di bawah ini ya, dan juga mungkin ada ide atau saran apapun, kami tunggu komentar Anda di bawah ini. Akhirnya, saya Aling Talamoa beserta dengan tim, pamit undur diri, stay happy, stay healthy, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum!